Intro Beredar video di media sosial pada Jumat 23 Juni 2023 yang menunjukkan anak emak-emak penagi hutang meluapkan kekesalannya di acara hajatan. Adapun kekesalan tersebut menyelimutinya lantaran wanita yang diduga mempunyai hutang malah asyik berjoget di atas panggung. Lantas wanita penagi hutang dengan sengaja melemparkan satu buah pisang ke arah panggung. Dilansir dari Tribun Trends.com dari Instagram at Terang Media, peristiwa kala itu berawal dari seorang emak-emak yang mengenakan baju hijau toska tengah mengawasi temannya yang asyik berjoget dengan biduan di atas panggung. Sosok wanita yang berhijab merah itu pun seolah mengetahui sedang diawasi sang penagi hutang. Namun emak-emak berhijab merah tetap asyik berjoget sembari menikmati iringan musik dangdut. Sesekali wanita berhijab merah juga tampak melihat ke arah emak-emak berbaju hijau toska. Lantaran hal tersebut emak-emak berbaju hijau toska itu pun semakin gerang dengan aksi temannya. Hingga akhirnya ia mengambil satu buah pisang dan melemparkannya ke wanita berhijab merah. Saat kejadian berlangsung, emak-emak baju toska itu turut marah-marah sembari menunjuk temannya yang mengenakan jilbab merah. Kedati dilempar pisang wanita berjilbab merah menghiraukannya. Bahkan ia bertindak seolah tak terjadi apapun. Sementara biduan yang berada di sampingnya tampak terkejut namun perempuan berbaju putih itu tetap melanjutkan menyanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!